Rf-nya sebenarnya ada di dalam folder main ini. Ini ada di sini. Cuma nanti kita nggak akan ngerjakan di sini ya. Nanti kan jadi penuh ini foldernya. Nanti jadi kalau ada trouble jadi nggak bisa kita cek ya. Untuk itu kita akan bikin soft link. Bikin link di sini ya. Jadi ini akan, isinya akan banyak. Akan banyak. Kita akan bikin soft link di sini ya. Soft link itu apa? Soft link itu ya bahasa ininya apa ya. Melingkan. Akan nge-link. Dia akan ada linking di sana ya. Ini adalah kerja kita di sini ya. Working director kita kerja di sini. Nanti hasilnya juga di sini akan keluar. Jadi ini akan, isinya akan banyak sekali sampah-sampah gitu. Katakanlah gitu lah. Sampah-sampah. Oke, kita pertama akan melakukan linking ya. Linking. Caranya buka terminal ya. Yang ngerjakan, yang megang URF 4 dan, eh 5 dan 6 ya. Saya punya 4 saya ambil dulu. Kita akan membuat soft link ya. Membuat soft link dari URF-nya. Dari WPS dulu ya. WPS. Kita akan cek dulu ya. Cek dulu. Foldernya yang harus ada di sini ya. Kita akan bikin link ya. Biar nanti kita nggak bolak-balik. Maksudnya nggak nyampah-nyampahin folder tertentu yang isinya itu model ya. Yang isinya tools-nya ya. Nampak bener ya. Oke, yang perlu ada itu adalah link grip CSH. Link grip CSH. Link grip CSH ada nggak di sini. Nah, ini ada nih. Oke, ketik aja ya. Oke. 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 Link grip CSH. Terus lagi. Geogrid. 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 Kemudian... Geogrid X-nya ya. Geogrid X-nya. Terus... Metgrid. Terus metgrid X-nya. Kemudian ungrid. Geogrid. 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 ungrip udah, kemudian di tabel ya. Tabelnya ada di WRF terus di run. Run, 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 run. Kita akan memasukkan file table di sini. Ada nggak ITBL ya? Tabelnya di mana ya? Biasanya ada di sini. Nggak apa, biar aja dulu. Coba dulu. Kemudian CLM. Oke. 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 Spasi dan titik ya. Terakhirnya spasi dan titik. Ya itu ya, diikutin ya. Oke. Kalau nggak saya copy aja nih. Bisa nggak copy di Whatsapp ya? Copy di Whatsapp. Kebetulan direkturnya sih saya bikin sama, jadi bisa di copy langsung. Oke, kemudian ada lagi yang ketinggalan ya. Ketinggalan di dalam WPS ini sepertinya ada metgrid tabel yang ketinggalan di sini. Ada tabelnya di sini ya. .tbl ya, tabel. Ini juga harus di copy ya. Harus di softlink ya. Tinggalan tadi. metgrid.tbl spasi titik. Kemudian yang kedua adalah geogrid.tbl. spasi titik. Itu dia akan meng-copy dengan nama yang sama. Akan meng-copy sih. Melinkan. Linking. Kemudian kita akan membuat plot grid. Pflop grid. . Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, koneksinya nih. Ikutin aja ya, ikutin dulu. Itu untuk meng-copy atau membuat link. Waduh, koneksinya hilang ya. Koneksinya hilang ya. Ya udah gimana lagi sih? Koneksi di bawah yang parah ini. Yang lainnya bisa nggak? Bisa nggak yang lain? Siap, masih bisa. Bisa, Pak. Itu URF 6, koneksinya tidak bisa lagi, Pak. Balik lagi nih. Bisa lagi. Ya dicoba dulu aja ya. Di bawah ini suka hilang-hilang. Nggak tahu kenapa nih. Tadi sampai mana ya? Enggak. Enggak, enggak, enggak. Bukan ini. Ungrip. Ungrip. Variable tables. Kemudian fitable akan kita copy juga. Fitable.gfs Menjadi fitable. Fitable.gfs jadi fitable. Oke. 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 WRF. Kemudian di run. Kemudian di namelist. Namelist input. Namelist input. Kita akan ambil juga namelist inputnya. Namelist input. Namelist input. Oke. Kemudian. Udah. Itu aja. Kalau di CHAMP nanti kita akan ngambil lagi dari elemen CHAMP-nya. Saya cek dulu kalau CHAMP itu yang diambil apa aja. Banyak banget ya, Soang. Cryptumot.dtbl. Oke. Cukup banyak yang diambil. Kita lihat pelan-pelan. Kita lihat di modelnya ini. Di project ini ya, di project ini. Sudah banyak hal-hal yang dilingkan di sini ya. Ada beberapa tabel-tabel ya. Ini nanti diambil aja nih. Nggak akan saya tutup ya. Biar bisa di-scroll-scroll lagi ke atas. Nggak boleh ada yang ketinggalan sih. Sebenarnya sih. Saya taruh di notepad aja nih. Ini catatannya ya. Saya akan copy kan di notepad. Saya taruh di notepad. Anhalt ini ikan. Qui eri di notepad. Oke, kemudian Masih ada lagi yang perlu di copy Nanti kalau enggak dia akan error Kalau tidak di copy Akan error Cek dulu ada geogrid Ada ungrip Ada madgrid Ada relaks Madgrid, ungrip, rel, enggak ada Harus diambil dari sini WRF and down rel Ini semua harus di copy Ini harus di copy Oke, jadi kita akan Kita akan bikin Tadi copy apa soft link ya Soft link ya Harus di soft link Kita akan soft link ke sini ya Atau mendikin shortcut lah Bahasa ininya lah Bahasa kitanya Urf Urf, kemudian main Kemudian ada real .excel ya Kemudian Linkkan lagi Ada lagi Ada lagi Tse .excel Kemudian yang end down Kemudian yang WRF Eh, kok enggak ada ya Aduh, terakhirnya ada titik Terakhirnya ada titiknya Terakhirnya ada titiknya Oke, jadi gini ya Oke, jadi gini ya Kita cek lagi Cek lagi Ya, udah masuk Udah masuk Kemudian Kita akan Apa lagi yang belum ya Geogrid, netgrid Udah, udah Terus Wind turbine Wind turbine dari mana Wind turbine Wind turbine Cari aja Wind turbine Nah, ini juga tabel ini harus Nyangkut juga nih Tabel dari wind turbine ini Ya, dari real Ya, kita akan copy dari run juga nih Wind turbine Nanti Kalau enggak bisa ke copy Enggak bisa ke link Dia macet Wind turbine Wind turbine Cek lagi di projects Ada enggak wind turbine Ada, oke Kemudian Tari lagi Namanya PEG Nah, ini juga ada nih Vekparam TBL Sama Vekparam TBL, oke Kemudian URB Banyak ya Ini banyak nih Ini untuk mencegah Error saat di running Karena kita enggak akan kerjain di dalam folder yang udah ada WRF-nya Kita akan kerjakan di folder kerja kita gitu Kita akan ambil yang perlu-perlu Kemudian Terima kasih. Terus lagi ya. PR 49. Nah ini juga belum. Yang ada di run ini kayaknya di copy semua ini. Entah. Iya lah yang di run ini copy semua aja nih. Daripada sesuatu ya. Kita cek dulu. Oke gini aja. Copy aja. Wah gak mau ya. Hmm. Gini. Nah. Ternyata gini aja ya. Lupa ya. Sorry. Nah penuh udah. Oke. RRTM oke semua oke. Kemudian apalagi ya. Nah. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi habis kalian yang pertama langsung ini aja nih. Jadi ini sekali aja nih. Sekali ini aja. Habis yang ini. Habis yang di line ini, yang ada RRF, Real, Xe, TC, Xe ini langsung di copy ini aja. Setelah itu udah ready. Jadi gini ya. Ini akan saya biarkan aja di sini ya. Saya kasih ke notepad aja ya, notepad yang ntar saya kasih ke grup. Tidak mau di copy. Nah, RRF 4 nya langsung di copy ya. Yang di copy perintahnya aja ya. Mulai dari titik 2 itu. Nah, dari sini. Dari yang titik, dari yang ini nih. Ya, yang LN ini. Itu yang ada di chat. Oke. Sekarang, caranya gimana? Caranya, ini kan kita buka. Yang kita kan melakukan bisa dua macem ya. Bisa pakai domain wizard, bisa nggak pakai domain wizard. Boleh dua-duanya, boleh. Mau pakai domain wizard juga nggak apa-apa ya. Tapi saya nggak tahu tuh error apa nggak. Mau nggak pakai domain wizard juga nggak apa-apa juga. Kita akan pakai domain wizard aja. WRF domain wizard. Run domain wizard. Ini bisa ikut nggak? Bisa sampai sini nggak? Ngeikutin nggak? Yang di dua kelompok lain. Bisa ngeikutin nggak? Halo? Masih ini, Pak. Masih nulis script-nya, Pak. Yang di atas. Copy aja. Yang ini nggak perlu ya. Yang wind turbine ini. Ini langsung aja nih pakai ini. Bintang. Titik. Spasi titik. Oke, saya sholat dulu ya. Sambil kalian kerjain lah. Oke. Terima kasih. Yeah. Sambil kalian waiting. Terima kasih. 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 Oke, jadi gimana caranya? Caranya ya kita lanjutkan lagi ya. Lewat ini ya, whereaf domain wizard. Lari ke folder domain wizard kemudian di run domain wizard. Setelah itu open project. Kok ini ada banyak ya? Kok ada banyak ya? Ini kelompok empat ngerjain apa ya sebenarnya ya? Saya agak lupa nih. Oh ini semuanya ada di sini pak. Kenapa? Gak ada kelompok empat pak. Eh kelompok empat ini nih, maksudnya whereaf empat nih? Oh, whereaf empat itu yang Cisarua pak. Oke Cisarua ya, saya buka Cisarua berarti. Oke, kemudian ini kemarin udah kita style jadi next-next aja udah. Nah, sampai di sini. Waduh, kita mikir lagi. Data FNL udah ada? Oke, data FNL udah ada. Ini dari tanggal yang paling pertama adalah tanggal 2019-12-28. Sorry, tanggal berapa nih? 2019-12-28-06. Oke, 06. Berarti yang kita set adalah di sini ya. Yang penting master domain aja yang di-set. Karena domain yang lain tidak akan kita run di sini. Sorry, sebentar. Oke, di-set semuanya nih. Di-set semuanya ya. Master domain S1 dan S2. Betul, set semuanya ya. Bulannya, bulan berapa? Bulan 12. Ya, betul ya, bulan 12 ya? Betul nggak, Zid? Betul, Pak. Betul, Pak. Ini juga sama nih, 12. Kemudian start date tanggal 28. Sesuai ya sama datanya ya. 28, tanggal 28 gitu. Kemudian start hour jam berapa nih? Mulainya jadi jam 6. Oke, kemudian berakhirnya tahun 2020. 2020. tanggal bulan 1, tanggal 4. Bulan 1, tanggal 4. Kemudian end hour jam 00. Oke. Sedia masuk ya. Berikutnya. Interval second 21600 Ini maksudnya setiap 6 jam Datanya kan setiap 6 jam Ini 6 jam 6 kali 3 6 kali 3600 Kalau gak salah hasilnya 21600 Ini jangan dirubah-rubah Langsung gak jalan Kemudian itu true Kemudian history interval Ini kita mau bikin 60 aja Kemudian Ini adalah frames per out File Sebenarnya sih Ini Kita akan pakai endown Kita akan pakai endown Itu berarti kita akan Merunning nya domain 1 aja Ini kalau mau run 3 domain Ini untuk merun 3 domain Cuma nanti Kita akan run nya itu Ini dulu Kiri, tengah, kanan Kenapa Jadi opsinya ada 2 ya Ada run sekaligus Run sekaligus Tungguin aja sampai selesai Kemudian ada lagi run masing-masing Domain Pakai endown Pake endown Endown itu udah dilakukan Biasanya kalau terlalu besar Komputasinya Kalau ini kayaknya belum besar Jadi kita akan run aja 3-3 nya sekaligus Frame per out file Kasihnya 1000 Restart false Kemudian Apalagi restart interval Ini Gak jadi masalah Dia bakal level Oke Kemudian disini ada Timestep 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 ini Isi aja 60 Kemudian max domain 3 aja Bikin aja 3 sekaligus Ini jangan dirubah-ubah Jangan dirubah-ubah Number of mad grid level Ini isi aja 34 Kenapa 34 Data-data FNL nya 34 Data-data FNL nya ada 34 Lapis Ini oke Ini oke Ini oke Terus Feedback Feedback Oke Oke Satu aja Kemudian Physics Physics ini belakangan aja Ngetelnya Karena dia tidak akan Meran fisik Di WPS ini Tidak akan meran fisik Biar aja dulu Oke ya Kalau udah oke Oh ini terakhir nih Berapa jumlah run nya Mestinya pakai kalender ya Jadi dari tanggal Berapa hari nih Hitungnya gimana sih Dari tanggal 28 Berarti 29 30 31 12 34 7 hari Nah karena kamu ini awalnya Nggak 0-0 Ini awalnya 0-6 Kenapa Bukannya 8 hari ya 28 28 nya Iya ini 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 nya nggak 0-0 nih 7 hari berapa jam gitu Ini nggak 0-0 kan Ini kan Kamu nggak download dari 0-0 ya Kalau misal diambilnya yang dari tanggal 29 Gimana Pak Ya nggak apa-apa Mundurin aja dulu Dari tanggal 29 Ya bisa aja sih Ya kan bisa aja gini Iya kan ini kan Ini kan dari 0-6 kan Iya kan Apa ada yang ilang Nggak ada kan Iya kayaknya Kurang kemarin Mbak Yang 0-0 Nggak apa-apa 7 hari Ntar yang 8 hari 8 hari aja Ini Ini run nya 7 hari 18 Bener Kak Iya betul Pak Betul kan Oke Nggak apa-apa Dia akan ngerang sampai sini Gitu Kalau ini 0-0 Tadi saya bikin 8 hari 0-0 Ketemu 0-0 Ya kan Genap dia Ini kan dia Nggak genap Ini 0-6 Ya next dulu aja Next Nah Tabelnya Vtable GFS Jangan diganti-ganti ya Jangan diganti-ganti Sama NSF segala macem ya Ini tergantung Datanya ya Datanya kamu pakai apa Data Era interim Pakai era HMF HMF ya Jadi ini udah pakai GFS GFS aja Jangan diganti-ganti Yang lain malah Error nanti Oke Select Directories ya Ini ada di FNL FNL Mana Aduh Aduh Koneksinya Ilang Aduh Ilang ini ya Waduh Kenapa nih Koneksinya Lambat lagi Nggak gerak ya Di lab Koneksinya hilang Nggak gerak ya Oke Oke Sambil nunggu koneksi lagi ini Gak stabil koneksinya Gak bisa di klik Kemudian pilih file Ini karena kalian satu file semua ya add all aja Tambahin semua masukin Kemudian dicek lagi ya Grip start date Start date-nya adalah Tanggal berapa yang ingat? Saya gak ingat nih Desember 12 ya Tanggal berapa sih? Ini ada disini 12.28 Sama juga Jamnya kamu mulai jam 6 kan Itu kan? Iya pak Kemudian ini Di tanggal 4 Tanggal 4 Kemudian grip intervalnya 6 jam Oke Sudah selesai Sebenarnya ini kalau semuanya smooth Kita udah hitung parametrisasinya Cuman karena kita belum hitung Jadi kita kan bikin geogrid Ungrip sama metgrip dulu Bisa langsung divisualisasi sebenarnya Cuman enaknya kita bikin geogrid dulu ya Kita klik geogridnya ya 6% 16% Geogrid itu akan menghasilkan data 3 biji Karena kita domainnya ada 3 ya Ada geo01 D02 D03 Itu akan ada disini Ini kalau kita bikin Nah Modified Mas modified ya Ada di Gimana nih Oh gak disini ya Terlalu Jangan-jangan masuk ke WPS Cari aja disini ya Di models Cari aja Filenya namanya Geo EM D01 Oh masuknya ke Cesaruanya ya Ya masuknya kesini ya Kita akan tarik Oke habis di geogrid Langkah berikutnya adalah Ungrip Klik aja ungrip Kalau pakai domain wizard Yang gini-gini Senangnya di domain wizard aja Biar gak puyeng Ganti tanggalnya Gak lama kok Ya Running ini gak lama Karena kita Tiga domain Nanti tiga-tiganya kita running Nah Cuman Parametrisasinya belum ditentukan Ya nanti kalian tentukan Parametrisasinya mau pakai apa Mau coba yang mana Nanti Setelah jadi matgridnya Biar Tepasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi setelah kalian melakukan matgrid baru menentukan parametrisasi apa atau melakukan sebelumnya biar bisa ditampilkan di netcdf-nya di sini. Bisa di-visualize. Tapi saya sendiri kurang puas. Jadi nanti kita akan melakukan trial and error di matgrid tadi ya. Karena ada beberapa yang gak cocok parametrisasinya menghasilkan persamaan yang tidak konvergen ya. Persamaannya tuh jadinya gede banget. Error. Ini udah sampe mana nih? Tidak lama ya. Gimana dua kelompok lain bisa ngikutin gak kayak gini? Ini... Ininya kalian pilih ya. Tentunya harinya beda ya. Kasusnya kan beda ya. Gak mungkin sama. Kasusnya beda. Ini dia kan membuka semua data meteo sampe tanggal 4. Gak lama. Memang. Karena 3 domain. Karena ini masih resolusi terkecilnya adalah 8 kilo berarti masih bisa dilakukan. Dengan cara meran tiga-tiganya ya. Tapi kalau misalnya dengan WRF-CAM udah gak kuat lagi komputernya. Maka harus solusinya adalah menggunakan downscaling. Jadi data pertama di downscaling. Kemudian kita meran data kedua downscaling. Kemudian data ketiga baru kita run. Bener-bener kita run di WRF-CAM. Gimana? Yang dua kelompok lagi? Jangan bingung ya. Wijin Pak. Tadi gak bisa ngebuka domain wizardnya. Jadi coba diulang lagi dari awal Pak. Ini baru mau masuk ke buka domain wizard. Domain wizardnya di... Ini ya. Masuk ke folder domain wizard ya. Di directory-nya di change di directory sampai ke sini. Kemudian run domain wizard. Baru tanggal tiga. Oke, lagi. Tapi masih ada mad grid ya. Mad grid ini tiga-dua main berarti lama juga. Cukup lama dia. Nanti parametrisasinya dipikirkan ya. Carilah dua gitu. Membandingkan dua parametrisasi atau tiga. Sambil nungguin ini ya. Lagi sini. Apa? Pas yang mau ngebuka domain wizardnya gagal terus, Pak. Bacanya apa? PRF6, Pak. Iya, Pak. Bacanya apa? ST. SC. Subtdestation pilot gitu, Pak. Coba di screenshot, coba. Kasih ke sub, coba. Coba. selamat menikmati saya cuma salah ini ini aja nih itu saya salah ketik aja ini langsung ke domain wizard ya dibalikan saya di 0 balik ke model kemudian balik ke domain wizard masuk ke domain wizard ya masuk ke domain wizard atau kalau bingung buka folder domain wizard nanti di run terminal dari situ aja di kanan run terminal nah tuh coba tuh yang satu kelompok dibantu coba tuh maksudnya yang satu kelompok dibantu firman masuk ke folder domain wizard kemudian dirun yang ini masuk ke dalam folder domain wizard kemudian dirun coba dibantu coba kelompoknya ini karena tiga domain jadi ada tiga ya yang di running ini baru masuk ke domain yang kedua gimana yang satu lagi kelompoknya izin pak untuk kelompok yang satu lagi pak karena terkendala restart di pc nya pak jadi ulang lagi pak siap masih bisa pak sekarang ya dilengkapin dulu ya ininya yang ada di chat itu ya komen-komennya ya jangan ya ini ini sih saya salah ketik aja ini salah ketik kepencet terus ini saya sidik sini 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 lengkapin aja cuma karena belum biasa kalian kalau udah biasa juga gampang karena belum biasa aja dulu juga saya malah gak ada ya yang ngajarin bingung juga caranya gimana tanya-tanya sama Taruna malah dulu caranya gimana Taruna juga kadang-kadang belajarnya dari seniornya juga masih progres ini masih lama nanti masih medgrid medgrid kita tutup aja ntar mungkin hari Rabu perlu kita bahas lagi juga manijin pak gimana terkait parametrisasi itu parameternya itu kayak misal suhu atau RH gitu ya pak oke parametrisasi waduh ini gak bisa balik lagi ya kita disini kali ya kalau kalian buka nanti di kelompoknya Yazid buka aja di Cesarua itu ya cari namelist namelist input nah ini wah gak mau buka ya karena lagi running ini lama oke parametrisasi maksudnya apa maksudnya adalah settingan-settingan settingan-settingan skema parametrisasi yang akan dipakai kalau kamu nanti ini lagi studi kasusnya apa sih kemarin cari aja jurnal hujan ekstrim kemudian ini ada settingan ini MPP6 MPP6 berarti yang mikrofisik mikrofisiknya apa settingannya 3 itu apa artinya kemudian ini adalah radiation LW fisik berarti radiation long wave-nya apa short wave-nya apa ini namanya parametrisasi nih kemudian surface layer-nya apa kemudian BLPBL-nya apa kemudian apa lagi biasanya disini ada urban fisik ya ini ada nih urban fisik urban fisiknya apa ya ini ada di penjelasannya ada disini nah ya itu di chat ya di chat itu dilihat mikrofisik oke mikrofisik berarti sambil nunggu running nama banget ya nah mikrofisik option mau pakai parametrisasinya parametrisasi mikrofisiknya apa pilihannya ada Kessler WSM Kodat Morrison 2 apa lagi apa lagi ini settingannya ini tinggal masukin angka-angkanya aja tadi kan 3 tadi kan 3 ya WSM 3 berarti nah 3 ini WSM 3 berarti itu ya jadi settingan-settingan di MP fisik ini pilihannya apa yang bisa dipilih biasanya sih mikrofisik kemudian PBL BL-PBL planetary layer planetary layer mau pakai parametrisasi yang mana skemanya yang mana kemudian parametrisasi di radiasi 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 kemarin udah Greal apa pakai Chang kemudian radiasinya apa apa pakai RRTMG nomor berapa nomor berapa dicari dulu di jurnalnya cari jurnalnya ikutin ikutin kemudian di customize karena kiri harus sama biasanya gitu ya ini udah belum nih udah kayaknya nih pokok sudah selesai 2021 terus 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 06 ya udah selesai ya ungrip blocknya dilihat aja successful completion of program ungrip.exe ya udah selesai berarti ini kenapa masih running dia error wajar aja dia karena gue ini oke selanjutnya ini bisa gak di klik matgrid hilang ya kursornya matgrid run matgrid run aja gak apa-apa paksa aja tadi kan bacaannya udah selesai dia akan baca semua data kemudian dia akan run oke yang perlu diingat ya bahwa hasil runningan geogrid itu adalah ini grip file ini ya ya grip file ini adalah hasil runningan eh sorry geoem ini adalah hasil runningan dari geogrid kemudian hasil runningan dari ungrip adalah file-file ini file 201 018 dan yang grip file aah aag aaf ini adalah hasil dari ungrip kemudian yang terakhir adalah matgrid nah matgrid ini hasilnya adalah matem terlihat aja nih ini kalau selesai berarti matemnya selesai matemnya d01 d02 d03 sebanyak harinya tungguin aja gitu ya silahkan kalau ada yang ingin bertanya tanya ya sebelum bingung izin pak tadi ketinggalan di bagian yang ngisi di domain wizardnya pak ketinggalan ya di domain wizard itu hanya mengisi tanggal ini gak bisa balik lagi soalnya disini dia hanya mengisi tanggal tanggalnya kemudian jumlah runningnya berapa hari kemudian sisanya gak ada yang diubah-ubah paling interval ya interval ada ada 60 menit nanti ya ini gak bisa balik saya buka disini aja ya ya jumlah runningnya berapa hari dihitung ya dihitungnya yang bener nih ini dari data start year ya kemudian day-nya berapa hour-nya berapa ya kalau jamnya ketemu harinya ini kan karena disini 0.6 ketemu dengan 0.0 jadi dia harinya gak genap kurang 6 jam ya itu dihitung di atas ini run days ini kalau gak sinkron akan error oke ya ini diisi kan kiri sama yang diisi yang time controlnya dulu sama domainnya kemudian apalagi yang diubah yang diubah kayaknya itu doang disini ya historical input file-nya 60 menit ini jangan diubah tetap aja kemudian di domain domain ini time step-nya 60 menit time step-nya 60 menit ini ada rumusnya sebenarnya rumusnya itu kalau gak salah dari grid distance-nya ya cuman saya agak lupa nih 3 kali apa 30 kali ya dari grid distance agak lupa ntar time stepping isi aja 60 ya ada agak lupa sih ini ada 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 angka yang akan error kalau dia melebihi sesuatu cuman saya lupa aneh ya nah ini baca disini nih time step time step recommended-nya 6 kali dx dalam kilometer for a typical case kita kan data kita kan ada 27 kilo 27 kilo kali 6 120-an selesai selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.